ibu pangapunten binceng tengah rokok niku sing penduduk rokok paling kadah niku kabari niku wang laneng tau wang wedok ya ngoten niku sebab napa nih kok wang wedok akeh dimlebun rokok kok cangkembi cangkembi langsung terus serang bismillahirrahmanirrahim kusti Allah gawi menungso niki wanten ingkang celoko wanten ingkang bejo enten ingkang uribe tiang niku beruntung enten tiang uribe niku celoko kinten kinten kulon jenengan kepingin beruntung nopo celoko beruntung tiang beruntung niku ngadai alamat jenengan ojo ngaku ngaku beruntung nik alamat alamat niki dereng enten tentang jenengan ya alam anna alamata saadati ihda asyaratah khuslatan ketahuilah bahwa sesungguhnya alamati wang bejo alamati wang beruntung niku ono sulas keadaan jenengan nek gadah sulas keadaan niki berarti jenengan uribe beruntung Allahumma amin mugo mugo mawon sing setunggal ihdaha ayyakuna zahidan vid dunya warogiban fil akhirah tandani wang beruntung niku orang patek seneng dunyo orang seneng dunyo senengani ngudak akhirat niki wang beruntung tiang beruntung niku menteng-menteng no urusan akhirat mugo tem menteng-menteng no urusan dunyo bu misalnya jenengan ditawani milih di duit pitong juta karun ninggal no sholat jamaah subuh jenengan nek jamaah sholat subuh jenengan mili ninggal no s い fille tongu jutah nge urusan dunyanya niku ok novek seneng teman-teman, tapi dunia ini penting, tidak penting orang-orang yang berpikir di dalam alam dunia tapi, jenengkan seorang yang berpikir di dunia akhirnya, akhirnya makanya, aslinya dunia ini tidak melalui gusti Allah ini sekedar untuk mengganjal punggung mengencangkan punggung melakukan ibadah pokoknya, kita berpikir, kita berpikir bapak, ibu jenengnya orang yang berpikir di dalam alam dunia kalau dikasih, kita coba karena gusti Allah kadang, saya seneng kita ingin, ingin sepeda motor, ingin mobil mobil kalau kita kurang api, ingin ingin, api kita bisa diobati kita bisa diobati kita bisa diobati, kita kita tambah kemerungsung tambah kemerungsung kita cara mengobati, kita kete waskan kodong seneng dunya dan 2 orang sak ngisori aku beri nalikane seweneng dunya ngoteniku aku ga dah tiang kali yang aku sang setunggal rincangku mbak temen ga dah kira omahai teng tengah alas bekas omahya perhutani dengoni mbak temen disewa omahya elek wai ngoteniku anaku itu watah bujuni lurus sikit cacat sami kali cuman saya buju saya setunggal ini lalu pak orang tua rumah yang tengah alas anaknya kata buju ini lalu saya ingin saya jam setengah enam kadang jam lima sempurna saya ngejak buju saya saya terus jagungan tidak yang buju ini juga tukaran saya juga ngejagungan kali rencang saya ini saya ngejagungan sampai jam itu saya sempurna sempurna jangkut itu bu apa kalau hari ini tisu saya nggak selanjutnya jawabannya saya jadi es di sampai ini hal itu sejarah masih kira-kira piye lho, temen tuh beras beras aja telung sakolai rakaprah, orang lain yang dijiplai beras ente, beras ente kalau tangglat, ya Allah beras ente, lo sampai ngotong ya Allah, bu, langsung aku gak kondok kawedik sore, ya wis, aku tak golek sedelok, golek, selepan ngasal beras, enggak, kalau entah si, pedih, nyinggung, minggupan kalau entah si, najal sambal kore uwe na tak tahu kok i anakmu ini kipiro, kak, nyinggung, wakiku ya pitu anaknya pitu lah kok nyinggung, mah kok kare loro lah, si, si, tak titip, kiai mojokertok ya tak titip, nunguai ya, si, modali, kiai ini, si, maringidaharan kiai ini, sak sekolah, si, apa nih dititip, kiai ini, kono ening, si, nying, jumbang, ening, jadi titip titip, kiai, nyingmangen, sedaya nyinggung, nyinggung, sedaya, nyinggung, sedaya terus, alhamdulillah, ijek suki hawa, eh ya tapi, kadang, awain duwe opo opo, ati kurang rido sing nomor loro, sing kula suwani biasani nalikane, ati nikumpun kemerungsung jendengan ku dundwe guru kehidupannya teni, kula gadah guru kehidupannya teni, sing nomor kali sing kula suwani ni ku jendenge asmane habib ahmad alatas suki waras, sepuh yuswani, sak nikim pun 94 tahun, rin kula kemerungsung teniku kali bojo kula suwan meriko, ditangklati toha, dalem bib ada yang kamu makan hari ini alhamdulillah, bib, ada alhamdulillah, kamu tidak kekurangan kamu berkecukupan toha, tiga hari ke depan ada yang kamu makan insyaallah ada, bib, insyaallah ada kaya kamu, kaya orang, ada yang dimakan tiga hari kaya satu bulan ke depan ada yang kamu makan, toha insyaallah ada, bib jangan terlalu berlebihan masyaallah, ketika kamu berkati wadam dan jendengan orang setahun ini ada yang dipangani tak seksusah nah ini aku tondo-tondo tandanya orang bejo tandanya orang beruntung yang aku lakukan jendengan orang seneng dunya senengannya ngelakani akhirat penting-menting amalan-amalan akhirat Allahumma zhali ala muhammad sing nomor nuru sing nomor siji gedeng dunya seneng akhirat wataniyatu antakuna himmatuhu fil ibadah wadila wadil quran sing nomor nuru himmahnya urib tujuannya urib angen-angene urib sejogatini urib tangi turun pun mikir sopoh sing tak bantu ibadah apa sing tak lakoni koko akun diris quran moco quran jampiro tangi turun sing dipikir pun nyoten sopoh sing tak bantu ibadah apa sing tak lakoni terus moco quran aku kukundresim moco quran jampiro jendengan tangi turun mikir apa bu kok mikir utang mikir utang kok babakan utang pun keliwat kok jendak utang tangi turun ini ku sing dipikir sopoh yo sing tak bantu mbantu ini kurak orang kudu duit ketemu wong ihsan berbuat baik contoh jendengan ketemu bojo tangi turun mesem mesem tangi turun itu ada energi kebaikan jutaan energi kebaikan sel kebaikan terus bergerak di dalam tubuh sehingga kebaikan ini menular petuk bojo senyum kira-kira bojo ini mbalas senyum apa-apa mesti bu ojung danggu yang guyu gawek gawek na kopi rakyat nah seneng petuk bakul rengkek mesti berhubung dari pagi awa ewek kepingin gawek apik ketemu bakul rengkek ketemu bakul sayur terong kok apik-apik men iya wong wi ayu kok lagi ngundok kok anu piroregane manyato surah men perkoro kepingin berbuat baik bakul rengkek eh ya seneng tapi nek tangi turun pun nyaprut tangi turun pun mikir utang sing nang ngurabuk esemi bu gawek gawek na kopi kopa kopi kopa kopi apa kopa kopi kopa kopi nggawing nggawing dwi gunung tokak takok perasaan bubah bumbu topi ye dari awal mpun ngoteng ketemu bakul sayur ketemu bakul roh terong terong kok lengjuk kapih bakul rengkek gelo apa mpun gelo piro lima ngatus larang penggul rengkek gelo apa mpun gelo makanya termasuk tandan-tandane wong sing beruntung nikku wong sejogatine tangi turun mpun kepingin gawi apik ngelian ngelakoni ibadah opo terus aku moco kuran koko jambiro pripun bu oh tangi turun sing dipikir koko masa opo belonjo opo duwe eneng torah bayari utang sopok walah kerweteng bu kerweteng masa opo wirausah bok pikir sampe metu ning pasar ngkura ceket-ceket langsung tapi nik himat turun akhirat nikku lonjen dengan moco kuran nikku lonjen dengan gawe apik ngelian nikku nikku ngemen ke boten ngarah hasil pengkadang dimen kita masih bleset berangkat berangkat ngaji 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 dikit kadang tasik bleset koko pokok aku ngini ngini iya apa ini wala ini tau tak ceritanya ini selali wala siji tandani wong sing bejo seneng akhirat ora seneng dunyu sing nomor luru tandani wong sing bejo yait undui sejogati ngelakoni ibadah gawi apik ngunilian kalih moco kur an bapak ibu nalikani surat ar-rahman diturunkan jening Allah ar-rahman alamal kur'an khalakol insan alamahul bayan niku kanjeng nabi niku matur dateng para sohabat dawuh ngeten iki surat ar-rahman siapakah diantara kalian yang mau membacakan ayat-ayatnya Allah surat ar-rahman nengar pewong wamekah sedoyo ditawari mboten enten sengacung tiang setunggal sengacung asmani abdulloh bimasud kulo ya rasulallah melihat perawakannya abdullah bin masud kanjeng nabi tangkat malih abdullah bin masud ahlullah ahli quran hafid quran tapi wongi cili urah gede coro wong saya inginkan naik coro wong pelumpang naik darani rodok kundeng naik bojonegoro kundeng naik ini sami cili pokoknya wongi cili tiang-tiang mungkin mikir saat itu islam sangat minoritas golongannya sidih akeh wong kafiri abdullah bin masud ngacung malih pulau kanjeng nabi ingkang siap sampai peng tigo ya abdullah bin masud wajanan surat ar-rahman alam al-lamal quran langsung abu jahal jambak rambut dikampeng peleng sampai kupingin ini medal ketih nangis abdullah bin masud biambain nangis langsung matur dateng rasulullah nangis sohabat sohabat lintu nangis karena lah ya mojokur aneh angeling ini lagi mojok pirang ayat dikampeng abu jahal saat itu kanjeng nabi di bisi ijibril bareng di bisi ijibril kanjeng nabi senyum sohabat sohabat lintu janggal ya rasulullah kita menangis karena sahabat kita menangis abdullah bin masud pawa aneh cilik dikampeng abu jahal yang gede pisang langsung gobrah kenapa engkau tersenyum kanjeng nabi jawab panik nanti kalian akan mengetahui enten ayat turun sana simuhu alal khurtum sana simuhu alal khurtum diberi tanda oleh Allah dibeleleinya wong-wong sohabat gak paham apa maksudnya sana simuhu alal khurtum ketika terjadi perang badar bapak ibu kanjeng nabi nimbali abdullah bin masud perawakannya abdullah bin masud ini ku'alit pedangnya abdullah bin masud kayak pedangnya bocah cilik abdullah bin masud sampean oleh melu perang tapi tugas musiji apa ini wong-wong islam terancam wong-wong kafir rubah wong-islam diserang wong-sing rubah ini gilirannya sampean percaya jadi abdullah bin masud ini ngali sopa wong-kafir jadi eksekutor terakhir ternyata bapak ibu ternyata ingkang ambruk ini ku abu jahal tiang ingkang ngampleng abdullah bin masud ingkang gobrah noko peng abdullah bin masud bareng ambruk abdullah bin masud teko wah ini abu jahal diceritakan ajeng numpak awa ini tasik kangelan sangking gedenya abu jahal cilai abdullah bin masud arah dipejahi nganggup pedangnya abdullah bin masud cilai abu jahal eh abdullah mbak yong ngekai harga diriku apa maso mga gaya ini dipateni nganggup pedangmu cilii kau yung ku ikutunik matenya aku nganggup pedangku ngoteng buar abdullah bin masud nuruti ngangkat pedangnya abu jahal ngangkat pedangnya abu jahal kuat sangking gedenya pedangnya abu jahal tapi wang abdullah bin masud diambak ini ku nyeret pedangnya tidak yang gulunik ditarik sana simuhu alal khurtum kengeng nopo kok ada tanda dibelelenya ternyata ku pengen abu jahal ini ke tindian enten tindian enten tali ini kecantau jarang buar jarang belayu ndase delok uang-uang delok yang kuyuk sana simuhu alal khurtum itulah yang membuat senyum rasulullah sopowong sing inakna wong ahli quran sopowong sing ngampleng ahli quran wong kowong iku diinakni kalih kusti Allah Allah mazali ala muhammad bapak ibu hari ini jendengan pun moco pintan ayat lu kok langsung tiaraplah pun botan ayat surat mawon pun pintan surat lu moco kulhublas ya rabok moco enggak jendengan wawo soalnya apa eh wayah sholat berarti gak jamaah ini paknya pun ampun ngantos kalau jendengan gampang ninggal no quran eh sedihno masih 10 ayat istiqamah nopo manih naik sakit sakjus pun kalau lajangkan kentandane wong sing bejo siji gedeng dunya seneng akhirat nomor loro duwe cita-cita duwe kesenengan ngapi iwang ibadah kalih moco quran wassalisatu ayakuna kuali lelkuali vimalayah saju ilaih sing nomor tiga tiang niku si diomongane kejoba barang sing di kajati ibu pangapunten bingjing tenggerokok niku sing penduduk ngerokok paling kadah niku kabare niku wang laneng tau wang wedok ngapuniku sebab napa kok wang wedok akeh dalam lebun rokok langsung terus terang ada perkara telu sing nyebab wang wedok akeh dati penghuni rokok siji nyambati kurangi nafkah sing lanang dika ipiroki rokok musamin neilopo boten ridho pawai waiseng lanang siji mulane bu jendengan dipawai sing jaler bu iki penghasilanku alhamdulillah barokallah maturnuun pak ya wang wedok maturnuun pak ya ditambah tambah kali Allah bu alhamdulillah bu saya ketahu alhamdulillah pak barokallah maturnuun pak ya kok nguyu kira tahu munu tak sampai anda bu jenis sampai pripon pak ini jeningan paring itu pripon yang dipercet yang dipercet ini ada yang jalan kembali ini bu, ini alhamdulillah barokal matur ini ada yang mau dipraktek, sepuluhnya kegegir bujuku kesambet kondi nomor 7 orang waduk, perkorong, dan rido kali nafkai yang jalan yang nomor luru, awrot agak-agak orang waduk, yang buka awrot yang nomor telu, perkorong lisan lisan yang ngomong waduk, ini aku jadi, elekan yang ngomong waduk, ini buatan sakit juga, buatan waduk tak, wong lanang barang cuman, wong lanang karena wong waduk, ini kewalian wong waduk, lebun rokok sebab lisan, wong lanang lebun rokok sebab meripati wong waduk yang jelalatan lisan, wong lanang yang jelalatan wesewe serasa terus nol, modeli aku terus jadi tersangkal lisan orang yang beruntung adalah orang yang lisannya tidak mengucapkan kecuali sesuatu yang bermanfaat untuknya bapak ibu yang metu soko canggkem ini aku kabeh njemberi idu njemberi ria njemberi kenapa malih? iler njemberi iler njemberi kabeh yang metu soko canggkem njemberi kecuali perkoropapad yang metu soko canggkem berfaedah bermanfaat setunggal tilawadil quran moco quran yang nomor kalih taklin mulang ngaji yang nomor tiga zikir yang nomor sekawan muamalah tauo barang monggo jeningan tumbas monggo nikir gani sakmenten niku katoe nganggur tapi nikumanfaat regane podokaro regane zikir mulanya nyang-nyang yang medus korban kan podokaro tasbeh semakin kata sing diomong semakin jadi tasbeh nik tuku korban semanten ugi muamalah tapi yang penting bapak ngerasani nik nikono kaya gitu loh tuku abang gak gitu sakmini lorgane nik nikon kumuk sakmini ayo milen dingot gua tenang sal siji wong sing seneng akhirat gedeng dunyo nomor lor wong sing seneng gawi apik nenggone liyan seneng ngelakoni ibadah moco quran sing nomor telu omongane omongan inggang manfaati kanggi awae tiang niku terhina sebab omongane tiang niku mulyoyo sebab omongane mulane hafidhul lisan orang yang menjaga lisanya niku kalih gusti Allah niku dimuliakan bahkan surga menantikan dan merindukannya mbing jeng wong medok-wedok wong lanang-lanang wong mu'min-mu'min sing ison jogolisan niku suargo niku mapak lho buatan gole ikulon jenengan dipapak kok mulyoman wong iku dipapak suargo sapa wong sing ison jogolisan jenengan ngingotan jogolisan nek sakit kalih bapak eh boso kawisti harap nek boso kromo nek botan sakit kromo inggil kromo nguku sing penting tase kromo jajal wong saklumpang sing boso karo bujune angkat tangan sakminikah mboten ninten sing boso akeh wong iso boso karo wong liyo tapi ga iso boso karo bujune enten pakcamat liwat ajeng tengkunti pakcamat koyo soli kuhlum model bujune dewe disentai tengk babhib dhul lisan imam ghazalini ku nanti ngeritakan honor rojo ke paten menteri nikki beberapa ulama mengkutip kulong ya mengkutip tengk beberapa kitab sing hibdul lisan nikku selalu diceritakan bahwa orang yang bisa menjaga lisannya derajat yang akan diangkat oleh Allah honor rojo ke paten menteri bareng lo tendadak bentuk panitia bareng bentuk panitia sing daftar ewanan terus akhiri jadi satu sekarek satu sekarek sepuluh sepuluh karek telu bareng telu nikki panitiam pun bingung umurnya podo kepinterannya podo apa apa ini podo panitiannya bingung wis awa irasah milih badi kepaidu ben pak rojo kolifah dewi sing milih akhirnya kolifah ini melebet tengk ruangan sing dinggamil ngetes tiang tiga sing pingin dati menteri ini mboh jarak mboh ten nik coro wong jawa paling rojo ini bermangan sembohan paling ngotin iku tenk ruangan tertutup ngotin iku dan rojo ini ngentutup sing pertama ditangkleti kru ngopo sampe yang entut baginda raja yowes kupingmu normal aku gak mungkin duik menteri sing kopo duik menteri kopo daya kok kesel bengak bengok terus ambune pripun pangapun baginda raja lana tiang rakyat alit ngotin iku ambune ngeh baduk lana entutin jendengan ngeh wangi sanging pingin dati menteri sampe gelembodoni jiri rojo metu ora dadi kuih laga keng nopo baginda raja urung dadi menteri wis bodoni sampe dadi menteri ngentek nopondor metu metu karek minton kari sing nomor ditimbali kru ngopo kuih entut baginda raja yowes kuping munur mal piya ambune sangking pingin dadi menteri oh pak rojo golek menteri sing jujur pangapun baginda raja nopo entut tepanjen dengan bu keluar kamu metu ora dadi menteri kuih kengeng nopo baginda raja ngelak no ngomong niku kadang jujur tapi ngelak karek sing sitok kering sak jagung jagung kuih kru ngopo entut baginda raja piyambune dijawab pangapun baginda raja kengeng nopo pulau pilek oh dati rojo kuih dati rojo kuih hibdul lisan gara-gara jawab pilek dati rojo hibdul lisan sing nomor sakawan nomor siji tanda-tanda ini wong sing bejo geding dunyo seneng akhirat nomor loro duwe cita-cita ibadah ngapi ineng goni wong moco quran sing nomor telu saget jogo disan warabi atu ayyakuna muhabidun alas sholawat il khomsi sing nomor limo tiang ingkang jogo tepat waktu sholat lima waktu bapak ibu bang apun tanda-tanda wong sing bejo niku sholat jangkep sholat genep sholat tepat waktu niku tandanya wong sing bejo tapi insyaallah tengriki sedaya sampun sholat tanda tanda sholat yorang arah teka medjid tugas kulon jenengan ojo sampe kulon jenengan mawon sing bejo wong lio lio sing durung sholat sampe paringi program biye caranya gelom sholat leo apa medjid pelumpang lapiz ziaroh wali songo sampe gak pingin numpak bis toh yuk pingin toh lih sampe tak bayari purun purun tapi syarate ayuk jama adis ngarwaku seminggu yang kau tak bayari soalnya benten tiang nikud dosi benten tak mereng teniki aku dudu dipetakan lingkungan kini sing dosisnya beda-beda ibarat obat ngoteng kakeh nyomendem nak kurang yora mari berarti dosisnya harus tepat dakwah gak sami dosisnya kudu tepat dipetakan muhafidun alas sholawat mulanya sangking penting sholat bapak ibu uang tuan di kewajiban anak umur bitong tahun kudundang digaget di perintah sholat digri sholat 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 torong sholat umur bitong tahun umur sepuluh tahun terus di nampak di boten kurun disebet disebet bapak ibu sepuluh tahun ukuran pangapun ukuran tam yes ukuran anak duwe tanggung jawab mulanya kenapa kan jeng nabi kata kata nindor abah mengukul soal orang arab karena orang jawa ini aslinya bedo dalam panganan orang arab ini dablek yang daging daging untuk awa panas terus makanya mereka lebih takut makanya perang orang orang salat jadi anak anak lelaki di edukasi salat ini sangat penting Allah mazali Allah mahamma nomor siji seneng akhirat nomor lurus seneng ngapi ibang lakani ibadah moco nomor telun juga nomor papat juga salat limang sing nomor limo tanda newang sing bejo nik wirai hati hati yang dalam masalah subhat lan haram kan jen nabi dawuh al halal bayinun wal haram bayinun barang sing haram jelas barang halal jelas barang sing remeng remeng jenenge barang syubhat waman wako afi syubhat wako afil haram sopowong mangan barang remeng tumibone subhat mongkowong iku tumibone barang sing haram enten cerita supoyon damil kulon jeneng wirai ojo sampe kulon jeneng mangan barang haram utawin barang syubhat nabi musa alaihi salam nalikani biambai dikejar oleh fir'on masuk di kota madian niku nabi musa ono perawan luru antri ngekai om benan ternae tapi mboten sakit antri soale oyok-oyokan nabi musa nulungi bareng nulungi dikek no perawan luru niki bareng piamba e wong perawan niki ternyata putri nabi sueb nabi sueb matur kongkong rini tak jamu tak jamu buar nabi musa diaturi pangkapun tenggini nabi sueb anak luru nabi sueb niki melaku nengarepi nabi musa ono angin gede roke kesingkap ketok kentole nabi musa ditawari nalikane dikongkong nikah nabi musa nikah ketok kentole soalnya nopo sebagai kafarot wistawroh kentole ini anud nabi musa tak dalan roh kentole oponen yang numpah mobil kados pulang nip nip masya Allah lagi nabi musa saking hati-hati nabi perkorok haram nikah anak nabi sueb jadi pekerja ora dibayar wolong tahun sampai 10 tahun mau ngafaroi nyawang kentole nyawang kentole wolong tahun mergawe gak dibayar sangking moh melebu nengone barang syubhat utawa barang haram padahal kulon jendengan rak ngaji fakih tau neng yang mau liwat petuan wong ayu pisah dosa nopo boten mong lagi pisah no simpangan karo wong ayu tek yora dosa tapi neng boktut dosa lah dosa rian iku enten siji ojo nyawang barang sing syubhat ojo nyawang barang sing haram nomor luru tanda orang sing bejo orang mangan barang syubhat orang mangan barang haram cuman akhir-akhir zaman pak pangapun barang halal lantai ban karek sitok ban dan terus mangap ini liyane niku masya Allah kata barang barang ingkang syubhat rian niku enten wong adol tanah niku adol tanah sak meni regane pinten kak regane 10 hewud dirham oke 10 hewud dirham lihat terus ini tanah apa yang neng nuburi tanah ditumbas dil bawah tiang niki macul adjeng duduk duka sumur duka nopo datak tanah yang nembi dipuntumbas niki tengri ku enten emas seperti niki coro jeningan yang tumbas ngu niku seneng apa susah alhamdulillah tanah 10 hewud oleh emas peti ngeten ikun jeningan delik meneng meneng sampan dole sidik apa sampan balik kiro kiro tiang niki mikir aku kituku tanah sing tak tukur tanai orang emas laki kok emas dipiye dipendet emas di bawah neng neng sing adol pak niki jeningan raksa dikulau niki tanah laki duduk emas seperti niki emas yang jeningan ngeten ini sampai adol sampai terima sampai tolak ada yang api ini nge pangapun pak kiro niku nyati tanah apa apa ini jenuh tanah jenuh riku enten emas seperti niku yang jenengan lu wong api ini niku wong jaman nik zaman saat niki enten apa boten enten jenengan sing jaring kenal enten wong loro oyo oyo an waddi syubhat waddi haram ini terus piyakum mah lho mas apet laku yom mah terus piyai wais ngine bay ayuk tako kiai ulama setempat wong loro niki so wanteng ini kiai pak kiai si fula niki nyade tanah tengg kula lho terus ngge kula tumbas bareng kula tumbas neng sore tanah ini kita dada enten emas emas sak peti lho terus kula wang sul lembut purun pak yai lho sampe kumbutan purun lho kula sate kok pak yai kula ngibutan rem so gadak emas niku lho kuk 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 kuatir masuk di dalam syubhat kuk kuatir masuk di dalam keharaman wis ngine bayi siri pak yai supaya syubhati hilang harami hilang sampe du anak wedok gadak yawis dijuduk emas kek anak sangking hati hati supaya ojo sampe mangan barang haram ojo sampe mangan barang syubhat sak nikibu masya Allah nopo malih wayah usum politik mangi rongewupat likur awal karek setahun luis idik du syubhat bertebaran konyoblos a nyoblos b eneng terima uangnya lupakan orangnya eneng sing wispir rapi aku nompok kiyo tak coblos kaya kaya bener kabeh perasanya ya salah kabeh e wong sing hati hati ojo sampe siti melebu barang haram apa manih barang syubhat soale daharan bapak ibu niku melebu awak niki jadi daging jadi keteh jadi hati terus jadi pikiran pikiran haram hati haram jadi perilaku perilaku haram tanda wong sing bejo get seneng akhirat nomer luru kawit isu dui cita-cita ibadah ngapi iwong moco quran sing nomer telu jog lisan sing nomer papat jog solat limang sing nomer limo wirai jog awak songkong lakoni barang haram utawa barang syubhat sing nomer enam sing nomer enam kekancan karu wong sing soleh sering jendengan diaturi wong baturan bakul minyak wangi awa eo ketut baturan pande kene ubu pe kene latune wong baturan wong soleh kecipratan api ee wong baturan wong elek kecipratan elek ee monggo kulon jendengan ningali koncomu sopo nek koncomu senengane undat undat sampeyan sedilukas ketularan undat undat nek koncone sampeyan satru karu dulur sampeyan sedilukas nyatru dulur bapak ibu enten tiang perawan nikah santri podo santri urebe kona ah yuhut api singlanang mergawe ning suraboyo nek telung minggu pisan mantuk telung minggu pisan mantuk eh tiga edwi sak juta setengah rido nerimo sampe duyana bareng duyana anak sekolah ning teka ngeter sekolah ketemu koncone bojone podo podo mergawe suraboyo biasane mulai telung minggu disambut dengan ramah disambut dengan senyum dipijeti wistopak alhamdulillah piro piro wong jeneng santri ketemu karu koncone podo podo ngeterotekane mbak bojomu kerja neng mbak suraboyo podo mbak bojoku yoneng suraboyo lah bujone sampe nge mulai saulan peng piro mbak saulan pisan kadang-kadang pindu tapi jarang mesti telung minggu pisan aduh gelemba rumah tangga rumah tangga seng piye bojoku suraboyo minggu mulai kadang-kadang telung dino pisano ngoten ngoten iku tekau mah bojone seng laneng tekau kiro kiro nyaprut apa mesem minggu minggu mulai minggu 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 suraboyo leh piro apa minggu bakul pentol lo ya seng juta seng juta setengah lo bojoku bakul pentol juta setengah lo bojom minggu paling lo paling lo bapak bapak ibu sohbatuhu ma'as sholihin niku penting duwe konco seng api niku penting perkoro api le e awae niku tergantung konco anak kulon jenengan mondok tiru kia ini rong puluh persen diulang gurune rong puluh persen mong tua mempengaruhi dua puluh persen leseng suidak persen pengaruh napa konco jadi wong tua guru punya pengaruh empat puluh persen tapi konco enam puluh persen mulanya kulon jenengan niku konco anak seng hati-hati tapi ujabok curigai terus bu inceng anak ku neng ditinceng wah neng ditinceng terus saman dudu malaikat sak piro penginjen nginjen wong tua neng anak tapi rasa rido dan pasrahnya kepada Allah kurang gusti Allah cemburu anak jenengan beling anak jenengan mangkat sekolah ya Allah kulau titip kulau pasrah anak kulau anak kulau sekolah jenengan bersamai paringi rido berangkat mondok anak jenengan pamitan tulan ya Allah joko anak kulau ya Allah rido ya Allah bersama ya Allah pasrah di joko Allah jenengan joko dengan perhatian penuh total sampai penginjen polisi anak jenengan tambah belarah bahasanya ternyata kisah ketipah amin ayo suhbatuhu ma'asolihin duwi konco-konco sing api wasabi atu ayakuna mutawadian ghera mutakabirin sing nomer itu tanda newang sing bejo ya ikun duwi ati sing ngalah duwi ati sing tawadu boten ati sing sombong sing paling sombong pertama matang alam dunia sing teng jenen kak ni sing kenal alhamdulillah ni kak ni sing kenal iblis alhamdulillah kak orang sing kenal Allah sing sombong sing melawan Allah pertama kali sobat jenen tambah kenal iblis iblis itu tercipta dari api kulturnya terbaik makhluk sing paling api ratusan ribu tahun diciptakan sebelum manusia tapi karo gusti Allah dikengken hormat tenggeni nabi adam sombong perkoro rumong soluih api tinimbang liyan wong rumong soluih api tinimbang liyan nikum medeni atini bapak ibu kulon jenengan ngaji ngeteniki supaya kulon jenengan rumong sonek elek wong nek bengaji terus paham robbana zolam nah aku bengaji kok tambah ketok budu aku bengaji kok tambah ketok salahku ya Allah kulon zolimi awak kulon piyambak ya Allah jenengan ampuni nikum ngaji yang bener ono ngaji bengaji orang tambah tawaduk tambah sombong kini ngaji keliru 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 nerokok nerokok ngerakak ngoteniku jenenge iblis ana khairu minhu aku bengaji aku luh api nikum ulangane iblis nek ulangane nabi adam robbana zolam nah angkusan iblis firon terus inton malih sing contoh sing sombong korun korun muni innama uti tuhu ala ilmin indi aku bokpongkon zakat mergai mergai kudewi keringat keringat kudewi ngine kok bokpongkon ngetokno zakat sombong namrud apa yang terjadi terhadap orang-orang yang sombong bapak ibu wong sombong ni ku dihinakan oleh Allah tapi wong tawaduk ngalah dimulyak no kalih Allah jendengan kalih dulur sing ngalah jendengan karut tonggo sing ngalah piye caranya ngalah karut tonggo ini bangun apa-apa ngetani tonggo ini tuku apa-apa ngetani tonggo tonggoku gung ening seng mobil aja tuku mobil disi tonggoku gung ening seng tingkat aja ningkat disi kok rapat setuju to mode sampe mode kudundisi itu segalah karut dulur segalah sakkelas kalih kulo dulur papat dian anak ruju sing telur sekolah sampe aliyah bapak ibu meninggal bareng bapak ibu meninggal dum dum warisan koncoku diceluk tong iyo mas bapak kisawai telung gedok tolong sing subur subur lah terus lah anak bapak kip papat sampe nrak wis dipondok mondok bisa ulang yuk mene cong umpoh dipeng nong sangang tahun yuk intuk sawah sak kedok jadi telung kedok dididum dulur telur merasa piye cong ganti nih mondok terus rencang lo gak popo mas yang penting ojo pedot seduluran masalah sawah koko aku tak tuku dewi karobojoku ngalah yora cong apa kata tetangga nanti wong seki tonggo suaranya podok karo netizen kabe dikomentari kabe dikomentari yow irang mas enak saran ngunung tapi Thomas piye ngini loh bapak ikut duit tinggalan sawah yor omba tapi rakenek ditanduri pari yora tukul jagung yora tukul wong akeh watune kena emok ditanduri menyok pohong singkong tapi yuk kadang kadang kuru wong akeh watune kuwengono piye ceng bagian mu yora popo mas gak popo tak terima opo enenge sempenting ayuk darukun akhirnya alhamdulillah darukun buar rakenek usang baju negara ada exxon mobil golek tanah yang kulturnya ada watune yang nyimpen paralon yang gede gede disewa 10 tahun telung ngatus seket juta puh rencang kulo niku masya Allah langsung tuku sawah tuku areal desel sak pitur suge wis kaji dulure urung kaji sawah pirang pirang kedok dulure sampai saiki utoh raisopopo bareng wis rongewus songolas disewa patang atau sekejuta mulane nak karudulur sing ngalah koko dum-duman warisan mas aku rasa bagai mas sing ngeleng watu-watu negat popo wong ngalah dimulya nak 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 makanya tengkitab irsyadul ibad syekh imam zainuddin al-malibari nyeritak ini dawipun ibnu hajar al-lahi hitami ada wong sugeh wong mekah sugeh duwe-duwe 10 ewu dinar 10 ewu dinar ini ini patang gram berarti patang gram 10 ewu padok karo patang 10 ewu gram patang 10 ewu gram itu duwe epiro yang mbak ini berangkat haji tapi duwe berangkat haji tidak 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 berangkat haji paling muknam dino telung dino sedino wukuf arrofah mabit musdalifah rong dino nafara awal koko berarti butuh waktu telung dino sampai patang dino 6 dino aku duwe konco ahli ibadah aku duwe konco amanah kak ya mas aku apa haji kak tapi duwe aku 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 ngerti lihat terus aku aku 10 ewu dinar tidak mas insya Allah amanah dititip 6 dino berangkat haji mantuk saat badannya berangkat haji 6 dino mantuk ternyata konco sampai 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 dipesani bapak untuk ada duwe mabit ini pak tak dulu ini pak kabel yang ditangklet mabit ngerti duwe ini kuteng kunti bingung diambai akhirnya suan ulama salah satu kiai salah satu ulama di Mekah pak yaik titip duit ini rincang bareng rincang kula ini kukah pundut ini kuteng duit kuteng kunti mulanya ini orang kehilangan duit kiai ini tidak di sana padahal kiai ini orang dukun yudh di tak koh yaik ngeteng kak enggak pak yaik koncone sampai ini ku ahli to'at apa ahli maksiat ahli ibadah ya berarti alam kubur oleh nikmati Allah terus pimpun pak yaik sumur jam jam sumur jam jam ikut ikut suar gona ila ilane wong yang alam kubur dikain nikmat karo Allah niku sampai tak suara langsung dugi sumur jam jam tak ya sahibi ayna asyaratu alfid dinari ikan caku duwek sepulah dinar di botan enten balesan ping kalih botan enten balesan ping tiga ping wong sal wong sol botan enten balesan mulanya jaman bian pengono hp bian kangen karo duluri sumatra sampai bengok apa sumur podo genuk nikuyono sanate ternyata bengok bengok sumur bengok bengok genuk supaya kangen mari diceluk sumur jam sampai wong sal wong sol botan enten jawaban soan malih pak kiai pak kiai kulom timbali pak yai sumur jam tapi enten wang sulan kok aneh padahal ahli ibadah lupri pun pak yai lupri yang nyaman kok ketemu duitmu lupri yang lupri lupri yang yang lupri sumur bar berhut yang sumur bar kui kabare ambane telung puluh meter sekarang menjadi sumur neraka sumur bar iku ila-ilani teleng tembus sokan roko jahan nam sopo wong yang alam kubur disik sokar Allah timbali celuk sumur bar ngkos sampan ngerti jawaban lungo negoro yaman wong 10 ewe dinari teng yaman tangklet tangklet tengkunti bar tengkunti sumur barut kepanggih bareng ketemu ya sahibi aina asyaratu alfi dinari ikon coku duweku sepuluh ewe dinar neng di ano jawaban tak delek neng sore kasore anak museng nomer luru kak tak delek neng sore kasore anak kusing nomer luru alhamdulillah ano jawaban kak iya mas sampean kok neng jawab neng jam jam kok gak jawab berarti sampean neng alam kubur disikso karo Allah iya kak aku disikso neng alam kubur padahal sampean ahli ibadah ahli sedekah iya aku ahli sedekah ahli ibadah amanah lah kok disikso kak aku disikso mas soal soal kus di Allah nitip rohim yang dulurku rohim iku kasih sayang Allah dulur ni aku gak rukun karo dulurku wedok liman tahun aku gak takoan karo adikku wedok liman tahun sampe aku meninggal sehingga Allah tersinggung soal rohim ni ku artini kasih sayang Allah dititip non dulur sopo elek karo dulur mok iku medok kasih sayang karo Allah digegem tapi ditompo aku sodako aku amanah karo Allah digegem tapi ditompo kenging nopo soale aku satru karo dulur wedokku liman tahun akhirnya terus ya langsung biambake mantuk ni anak iseng nomer luru kasur mundi diduduk ketemu duit 10 ewe dinar anak 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 pak sampe kok saget nemok noteng punti pak aku dikandani bapakmu bapakku pripon disekso karo kusti Allah bapakku ahli ibadah tapi bapakmu medok sana bapakmu elek karo bulit limang tahun gak takoan kue kepingin bapakmu diterima karo Allah amali kelumpuk nodulun ayuk ningguni bulit takjak jaluk sepura bareng atas nama bapakmu bapak ibu akhirin jaluk sepura tiang diimpeni tiang diimpeni diimpeni dipahringi nikmat Allah kikod menengi mikir dulur sampe kok lengger lengger ngunum model sampe langsung tiara ngunum model eh ahli ibadah ayuk dibarengi apik karus anak raket ojo sampe satru nikak kepingin cemen diceluk ning sumur barhut pun pun Allah mazali ala muhammad wong sing bejo siji wong sing keting dunya seneng akhirat nomer luru tandani wong sing bejo yo iku wong sing napa kok gabuk iling kok barhut sebut iling sing nomer luru yo iku biambai tangi turu wis kepingin ngelakong ibadah moco koran ngapi inenggone liyan sing nomer telu jogolisan sing nomer papat sholat limang waktu sing nomer lima wirai ngedoi barang haram ngedoi barang syubhad sing nomer enam kegancan nenggone wong sing soleh sing nomer pitu ngalah karo dulur ngalah karo tonggo ngalah ojo sampe sombong ngalah ilmu ngalah kok geto eabod ngalah nikum boten kalah pangapunten jenengan numpak mobil numpak mobil neng tengah dalan ono banteng banteng minggir neng tengah karek sakwil dalane jenengan numpak mobil neng jenengan tabrak apa sampe ngalah ngalah neng kepingin selamat ngalah ngalah ngurus banteng ngurah waras ngalah ngalah nikus supoyok awae selamat ngalah boten kudu kalah tapi supoyok awae selamat yulah kue ngalah terus ngurus banteng ngaget neng dalane nying kere ngomong paham maksud nge sing nomer wolu wathaminatu ayakuna sahian kariman sing nomer wolu wong sing lumantur mulyo tandane wong sing bejo nikum boten medit cubi sing tengriki sing medit angkat tangan lu alhamdulillah alhamdulillah medit bapak ibu pitung pulau tahun jenengan kafir moco sahajat pengpisan kafir hilang sahajat ditompok tapi nge du so medit nikum ora konangan kejaboh nge wismati tandane wong sing bejo luman wong kok medit tandane ora bejo tak terus nge si wata si atu ayakuna roh iman bima khala kalloh sing nomer sang wong ikun duwe kasih sayang wal laskaru dulur wal laskaru kewan wal laskaru sopo sopo sing nomer 10 nomer 10 gawi manfaat nenggo niwong lio urepe manfaati nenggo niwong lio wal hadiat ta asyarota ayakuna dha kiron nil mauti kathiron sing terakhir sing nomer solas yu iku wong sing akeh iling iling mati si zuhud nomer luru seneng lakoni ibadah moco quran jogolisan wirai solat limang waktu jogolisan kekan karen karen wong sing sholah terus ngalahan mutawade terus luman kerohim punya kasih sayang terus bermanfaat untuk orang lain dan dikrul maut niki janji kulon jenengan luman papatnya niki kecakap musa asamiri gawe pedat emas karo nabi musa lan bani israel mesdine diukum mati tapi kalih allah ojo diukum mati ditok nosok negoro nabi musa tangkat kalih Allah kengeng nopo ya musa asamiri gawe pengiran gawe anda dan kok jenengan sepuro kok tambah dikongon mateni dikongon melajeng dikongon metu sok negara jawabannya setunggal musa asamiri luman wong nek luman ini ku gampang oleh hidayah wong nek luman ini ku gampang diparingi petunjuk wong api onek medit ini ku ketutup kok pelak pelak cerita terakhir telung menit telung menit ono wong niku loro telung tahun piyambain nadhar karo Allah bangun masjid limang miliar ura waras ya Allah nek aku sehat kulau kepingin bangun masjid limang miliar ya Allah kulau nadhar ura waras bernadhar yang suka ini nadhar kepingin nyumbang anak yatim boten waras perkorowis loro telung tahun nadari ngamuk ya Allah nek kulon jengan paringi sehat ya Allah kulau nadhar maringi anake setan waras bernadharai amuan waras bingung mulai terus nek ku goleki anak setan neng di tanglet pak yai pak yai nek kulau madosi anak setan teg punti pak yai lah samband kok goleki anak setan itu ceritanya biye cerita kulau sakit pak yai kepingin waras nadhar bangun medjid boten waras nadhar maringi anak yatim boten waras bareng nadhar ngek anak setan lah kulau nek madosi anak anak setan gusti allah innam al-khomru wal-maisiru wal-angsob wal-azlam rizisun amali syaitan gole ono wong telu si 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 syarib ul-khomri wong sing minum minuman keras sing nomor luru wong wedok az-zaniyah wong wedok sing dati pelacur sing nomor telu wong sing medit 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 pengen nyerita no medit enggak pak yai kulop adosan enggak duit limang miliar diadai mobil limang miliar dibetok ini ada wong sing minum minum keras niko omai pojokan bareng assalamualaikum walaikum salam mas sampai di 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 perawaan rapat gede cilik tapi gambar itu rambut kuncir cilik wong sing mabuk celon bedel kabeh kaos tulisannya panit kiamat wah wong tukang mabuk mas ene ngopo aku rene kio pingin dolan sing nomor loro kepingin ngekai sampean mas duit limang miliar iklo duit dibuka mobil limang miliar kaget sing tukang mabuk sebentar mas sebentar sampai kok moro-moro ngekai duit aku limang miliar jangan-jangan sampai mulai aku kecekel polisi pencucian uang pia ceritanya kok semen ke duit aku ngene lo mas aku loro telung tahun mas nadar bangun masjid gak waras nadar ngekai anak yatim gak waras bareng ngekai anak setan waras bareng aku takok pak yai anak setan wisopo jepole wong koyok sampe anak setan langsung dicengki weng pia ini muni aku buat anggap anak setan ngoteng mbak ratoyan duitmu ratoyan duitmu ngoteng pak belayu dinek di jota si pak oh ternyata pemabuk pun masih punya harga gara-gara gara-gara pak yai dilok ke anak isitan tobat pak tobat sing nomor loro pelacur neng kini neng sing ngupro oh no pojokan kono may bu orang diceritani teng riko pang apun assalamualaikum walaikum salam enten apa mas gila mbak aku kepingin ngeki sampean limang miliar jari sing wadu alhamdulillah regaku mundak seiki orang apa-apa mas tak tombo tapi sampean ya tak upai oh gak mbak aku rasa upai sampean terimotok gak orang sing ngekiyaku ya kudut tak kei aku gak pingin tenan mbak aku gak pingin tenan nah orang rapingin kok ngeki bia ceritane ngine lomba aku loro telung tahun bangun bangun masjid ora-waras ngekiyana yatimora waras bernadar ngekiyana esetan waras jirimbah yai wong weduk weduk sing adul serabih goyo sampean kiana esetan melebu melebu pawon cukup arit ternyata pelacur pun masih punya harga karek sitok sapa mong sing medit ngekiyana mong medit ono umroh benminggu kaji bentaun tapi tong goni utuh melarat anak yatim fakir yaj kelelaran ij akeh ngekiyumai pojokan ronong duit limang miliar assalamualaikum mbah kaji walaikum salam minta nopo kak sepindah silaturah mbah kaji nomor kali kulombet duit limang miliar pak kaji ini kangkin jenengan alhamdulillah nyipi apa aku duit limang miliar bingung si pemabuk tako duit apa pelacur tako duit apa lawong ini belas rat tako mbah kaji ya kak sampean botong taklet duit apa ya Allah aku nak duit lali tokak model piye piye sama kau ngekai duit aku piye ngeten lho pak kaji kulo niku sakit pak kaji telung tahu nadher bangun medjet botan waras nadher ngek yanak etim botan waras bareng nadher ngek yanak esetan waras bareng kulo tangkut pak yanak esetan niku sinten terus pak yai wong medit medit katus ternyata wong medit nikum botan gada harga mulani pengumuman jama angriki muga-muga pulonjen dengan sedoy dadi wong sing pejau siji wong sing seneng akhirat nomer luru wong sing seneng moco kur'an seneng nabi iliyah sing ison jogo lisan sing ison jogo sholat limang waktu sing iso wirai ojo mangan barang haram utawa syubhad nomer nem kudu apik koncone sing nomer pitu ngalah ojo menangan ojo sombong sing nomer walu dadi wong sing lu an sing nomer songo kudu seneng karulian karum makhluk opowai sing nomer sepuluh manfaat ninggoni makhluk sing nomer swalas kudu seneng ileng mati al-fatihah kudu